Di bawah lindungan Kaaba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Awal film kita diperlihatkan Buya Hamka yang sudah tua berada di dalam penjara Sukabumi tahun 1964 Istrinya Siti Raham beserta ketiga putranya mengunjungi beliau Salah seorang putra mereka disuruh mengambil secari kertas yang ada di kantong Buya Istrinya datang dengan membawa makanan favorit Buya yaitu gulai kepala ikan kakap Sambil menangis dan mensyukuri nikmat Allah Buya berkata Akhir mata berasa asin itu karena air mata adalah garam kehidupan Kemudian Sin mundur ke belakang saat Buya dan keluarganya berada di Makassar Tahun 1933 Umi selalu menyiapkan kopi untuk Buya ketika beliau sedang sibuk dengan naskahnya Umi juga selalu mendukung apa yang dilakukan suaminya itu Buya menulis naskah yang wanitanya bernama Hayati Kisah romansa yang ditulis Buya yang diselipkan ilmu-ilmu Islam di dalamnya Berkat Buya Muhammadiyah di Makassar mengalami kemajuan yang pesat Buya banyak mendapat dukungan untuk pembangunan sekolah untuk anak-anak Suatu ketika Buya kedatangan tamu yang menawarkan putrinya untuk dijadikan istri kedua Buya Buya yang salah tingkah karena tidak enak menolak tawaran itu Beralasan jika sedang mencari tasnya yang hilang Kemudian wanita tadi yang bernama Ola keluar sambil membawa tas Buya yang berada di bawah mejanya Wanita itu bilang apakah wajahnya buruk? Kata Buya sama sekali tidak Terus kenapa Buya tidak mau menikah dengannya? Bukankah di dalam surat An-Nisa Allah SWT memperbolehkan laki-laki untuk menikah lagi? Dengan bijaksana Buya menjawab jika dia tidak bisa menjamin dirinya untuk berlaku adil Karena hanya Allah yang maha adil Buya tahu ini bukanlah kehendak Ola untuk menikah dengannya Tapi keinginan orang tuanya Kelak Buya akan memberikan nasihat kepada orang tua si wanita Saat di rumah Buya juga suka melontarkan kata-kata romantis untuk istrinya Buya kemudian berkata jika naskan diketiknya sudah selesai Judulnya adalah Di bawah lindungan keabah Umi meminta Buya untuk mempertimbangkan kembali penawaran menjadi pimpinan redaksi di majalah pedoman masyarakat Kata Umi kesempatan Buya untuk berdakwa lewat tulisan akan tercapai Di saat itu putra Buya Hamka yang bernama Hishab terbangun dari tidurnya Hal inilah yang memberatkan Buya untuk menerima pekerjaan barunya itu yang berada di medan Karena dengan begitu dia harus tinggal jauh dari istri dan anaknya Dengan terus mendapat dukungan dari Umi Buya memperluas dakwahnya Beliau memutuskan pergi dari Makassar Penduduk setempat memberikan Buya sebuah tongkat sebagai kenang-kenangan Kemudian Buya kedatangan ibu dari si Ola Ibunya berterima kasih karena berkat Buya sang suami berubah pikiran Untuk tetap membiarkan anaknya meneruskan sekolah menjadi seorang guru Buya kemudian berangkat dengan istri dan kedua orang putranya Medan tahun 1936 Buya diangkat menjadi pimpinan redaksi majalah pedoman masyarakat Buya bertekad menjadikan koran itu sebagai ladang tauhid Bagi masyarakat untuk mengenal Islam Tentunya lewat kebudayaan Melayu dan Minangkabau Nesihat Buya kepada karyawannya adalah Jika hidup sekedar hidup babi di hutan juga hidup Jika bekerja sekedar bekerja kera juga bekerja Artikel Buya di koran sudah terbit yang berjudul Di bawah lindungan Ka'bah Koran itu juga sampai ke tangan Umi yang tinggal di Sumatera Barat Bersama anak-anaknya Hamka sendiri sebenarnya singkatan dari nama Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah Pada suatu malam Hisham yang sedang sakit mencari ayahnya Kata Umi ayahnya tidak bisa pulang Keadaan Hisham semakin memburuk Ibunya membantu Hisham untuk mengucapkan dua kalimat syahadat Sebuah telegram kemudian datang ke kantor Buya Siti Raham menulis jika Hisham telah tiada Buya segera bersujud kepada Allah dan berdoa Karyawannya kemudian datang menawarkan kendaraan untuk Buya pulang Tapi Buya menolak Dia bilang meskipun dia langsung pulang Jenazah anaknya pasti sudah dimakamkan Jadi Buya memanfaatkan waktu yang ada Karena saat itu bertepatan dengan jadwal cetak koran Buya kemudian melakukan sholat jenazah di kantornya Setelah beberapa hari Buya akhirnya pulang juga ke rumah Buya meminta maaf kepada istrinya karena tidak bisa pulang tepat waktu Umi begitu mengerti tentang keadaan suaminya yang sedang berjuang di Medan Setelah itu putra Buya yang lainnya muncul Selain menulis kisah romansa Buya juga menulis berita perjuangan Indonesia tentang Soekarno dan Sultan Syahrir Tapi akibatnya pemerintahan Belanda datang dan menyita artikel-artikel beserta mesin ketiknya Buya tidak putus asa ya Dia telah menyiapkan mesin ketik lainnya di dalam suatu kotak Buya kemudian melanjutkan menulis artikelnya Perjuangan Buya membuahkan hasil Koran itu terjual sebanyak 5.000 eksemplar Koran paling laris di Hindia Belanda namanya saat itu Nama Buya Hamka menjadi terkenal Beliau diangkat menjadi ketua Muhammadiyah Sumatera Timur Cara berdakwah Buya sangat disukai oleh anggotanya Buya kemudian kedatangan tamu Kang Karta dari Jawa Barat Sudah 10 tahun mereka tidak bertemu Ada yang bilang memakai jas pada masa itu disebut kafir Tapi Kang Karta memegang prinsip Buya Tidak usah mengharamkan apa yang seharusnya tidak haram Kang Karta datang dengan membawa kabar Jika wanita yang bernama Kulsum gadis berselenang merah Sewaktu di kapal itu sudah tiada akibat bunuh diri Dia tidak tahan dengan perlakuan suaminya Yang menikah dengan beberapa perempuan lain Artikel selanjutnya yang ditulis Buya adalah tenggelamnya kapal Van Der Wijk Orang-orang yang membacanya menangis terseduh-seduh Kemudian artikel itu dijadikan dalam sebuah buku Selain berisi kisah romansa Di dalamnya diselipkan ajaran-ajaran Islam Tapi Umi kembali mengingatkan tentang pendapat masyarakat kepada Buya Sebagai ketua Muhammadiyah Sumatera Timur Ada yang bilang Buya sebagai Kiai cabul Kiai yang suka mengarang cerita cinta Makanya Buya kali ini membahas tentang ilmu tasawuf modern Umi bilang ada baiknya mengkaji tasawuf mendatangi ahlinya Yaitu ayahnya Buya sendiri yang dipanggil dengan Haji Rasul Haji Rasul terkenal sangat keras ya menidik Buya Nanti kita akan lihat di volume selanjutnya Assalamualaikum ayah Akhirnya Buya datang mengunjungi rumah ayahnya Kali ini Haji Rasul menyambutnya dengan hangat Buya menyampaikan maksudnya jika dia ingin belajar ilmu fikih Lebih dalam lagi kepada sang ayah Sang ayah setuju dan membimbing Buya secara langsung Meski hubungan mereka di masa lalu kurang baik Tapi Buya sangat menyayangi ayahnya Setelah selesai dari rumah ayahnya Buya berkunjung ke rumah ibunya Umi Safiya Buya menyampaikan salam dari istri dan anak-anaknya Tak lupa Buya juga membawakan sedikit hadiah Untuk ibunya tercinta Suatu hari Buya mendapat undangan dari Oichenghin Untuk bertemu dengan Bapak Soekarno Singkat cerita Buya datang ke Bengkulu Di sana dia bertemu dengan orang yang mengundangnya Yaitu Oichenghin atau Haji Abdul Karim Dia adalah perintis ajaran Islam dari etnis Tionghoa Buya juga bertemu dengan Bapak Soekarno Soekarno tertarik dengan buku-buku yang ditulis oleh Buya Mereka berdua menjalin hubungan yang akrab Karena Bapak Soekarno sendiri merumahkan murid dari Haji Rasul Ayahnya Buya Mereka berdua sepakat untuk berjuang memerdekakan Indonesia Suatu kesempatan mereka bertiga Berusaha mengabadikan momen bersejarah itu Dengan berfoto bersama Scene kemudian berpindah ke depan tahun 1942 Dimana dari radio diumumkan jika kekuasaan Belanda Diambil alih oleh Jepang Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia Tapi yang dilakukan adalah sebaliknya Kantor redaksi majalah pedoman masyarakat ditutup oleh Jepang Dan diganti dengan nama Asia Nippon Buya kemudian menerima undangan dari gubernur Jepang yang bernama Nakashima Surat undangan itu berisi upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang Umi dan Buya sepakat jika perbuatan itu adalah syirik Namun Buya tetap datang ke upacara tersebut Karena kalau tidak datang Maka perkumpulan Muhammadiyah di Sumatera dianggap sebagai pemberontak Namun saat upacara berlangsung Buya tidak membungkuk seperti yang diperintahkan Buya sangat kesal ya dengan gubernur Jepang ini Nakashima Jepang telah membubarkan sekolah Muhammadiyah Buku-buku dibakar dan para ulama dibunuh Dari pertemuan itu didapatkan suatu kesepakatan Buya bersedia bekerjasama dengan Jepang Asal Jepang tidak mencampuri urusan agama di Indonesia Buya juga meminta dibebaskan para ulama dan pejuang yang telah ditahan Jepang Nakashima setuju Dia menjadikan Buya sebagai teman sekaligus penasehatnya Tapi apa yang dilakukan Buya tidak sepenuhnya didukung oleh rakyat Indonesia Ada yang bilang Buya sebagai pengkhianat dan penjilat Jepang Padahal perjanjian yang diikirarkan Buya di Singapura Telah membebaskan kaum muslimin di Asia Timur Raya dari tangan penjajah 15 Agustus 1945 Jepang dibom oleh Amerika Kaisar Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada sekutu Nakashima juga ditarik mundur sebagai gubernur di Indonesia Dia akan pulang ke Jepang Dan sebagai rasa terima kasih Nakashima menyerahkan kunci mobilnya kepada Buya Tapi Buya menolaknya Selamat jalan Tuhan Nakashima Tak lama dari itu terjadi perseteruan Antara anggota Muhammadiyah di Sumatera Timur Ada yang pro dan kontra Ada yang bilang Buya sebagai pengkhianat Ada juga yang tetap membela Buya Buya akhirnya mengambil jalan tengah Dia mundur dari jabatannya sebagai seorang ketua Di rumahnya Siti Raham juga mendapat teror Dari masyarakat yang tidak suka dengan Buya Buya kembali pulang ke rumah Dan dikuatkan oleh istrinya Di saat yang sama Haji Rasul meninggal ketika bersujud menghadap Allah Buya datang melihat jasad terakhir ayahnya Dan untuk terakhir kalinya Dia berpamitan memandang rumah lama ayahnya Buya dan keluarga akhirnya memutuskan Untuk hijrah kembali ke Sumatera Barat Tepatnya di Padang Panjang Buya kembali menempati rumah lamanya Amir kawan Buya datang Dia menyemangati Buya Agar tetap memberikan dakwah di surau-surau Hari yang ditunggu-tunggu tiba 17 Agustus Seluruh masyarakat Indonesia bergembira menjemputnya Indonesia dinyatakan merdeka Dari tangan penjajahan Bendera merah putih akhirnya berkibar lagi Di tiang tertinggi Buya melanjutkan kehidupannya sebagai pendakwah Tapi dia tidak mau menerima bayaran Jadi biar sama-sama enak Uang yang diterimanya ditukar dengan buku yang ditulis oleh Buya Siti Raham sendiri juga menjual perhiasannya Demi memenuhi kebutuhan hidupnya Tapi mereka berdua tidak pernah mengeluh Bahkan mereka mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT Anak-anak Buya juga dididik untuk mengikuti sholat subuh berjamaah Suatu ketika Amir datang ke rumah Buya dengan tergesa-gesa Dia bilang tentara sekutu datang kembali ke Medan menuju Minang Pagi harinya Buya mengumpulkan masyarakat Untuk berjuang bersama-sama melawan penjajahan Dan film Buya Hamka volume 1 habis sampai disini Volume yang kedua berisi tentang perjuangan Buya Beserta rakyat melawan penjajah Juga kisah Buya yang dimasukkan ke dalam penjara Untuk volume ketiganya Sepertinya kita akan melihat masa kecil Buya yang dididik begitu keras oleh ayahnya Serta masa pertemuannya dengan Siti Raham Buya Hamka sendiri adalah orang yang spesial di keluarga Mimin ya Karena ibu unda Mimin sewaktu menjadi mu'alaf Dibantu bersyahadat oleh Buya Hamka di Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Terima kasih Sobat Movie Semoga ceritanya menginspirasi Insya Allah kita bertemu lagi di episode selanjutnya Jangan lupa positifkan pikiran dan tumbuhmu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!